Halo, jumpa lagi bersama saya, PANBLOSE CHANNEL Oke, di video kali ini saya tidak akan banyak basa-basi Langsung kepada intinya Ayo, kita langsung kita mulai Oke, penjual deretnya hati-hati Jangan sampai salah warnanya ya Untuk merah, ke merah Putih, hijau, dan hitam ya Apabila kurang jelas Ada di video saya sebelumnya Untuk pembuatan kabel fast charging ya Disitu cukup jelas, oke Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman Jangan ada yang menyatu Antara kabelnya ya Hati-hati, nanti tidak akan connect Menjadi kabel fast charging, oke Oke, kita akan ke langkah berikutnya Yaitu dengan pengeleman Menggunakan lem tembak ya Ini gunanya untuk Agar si kabelnya tidak mudah lepas ya Terima kasih telah menonton! Nah, seperti ini ya teman-teman Hasilnya ini belum cukup kuat Karena pengalaman saya Hanya dengan memakai lem tembak saja Itu tidak cukup kuat ya Dalam waktu sehari-dua hari Sudah copot lagi ya Nah, agar kuat kita akan pasang ini Ini adalah headstring atau isolasi bakar Kita balutkan ke kabel yang tadi sudah di lem ya Nah, setelah dibalut seperti ini Langkah selanjutnya kita bakar ya Dengan menggunakan korek api Agar Isolasi bakarnya mengerut Agar kencang Mengikat si kabelnya, oke Nah, setelah kita bakar Hasilnya seperti ini Lalu langkah selanjutnya adalah Dengan menggunakan Benang ini ya Oke, langkah selanjutnya adalah Kita balut, ikat Dengan kencang ya Ke kabelnya ya, oke Seperti ini Nah, seperti ini Sudah jadi ya Dan kita akan finishing Dengan memakai Lem Super glue ya Atau lem apalah itu Sejenisnya Bebas Nah, kita Oleskan ke seluruh Benangnya ya Agar lebih kuat Dan mengikat ya Oke, cara ini sudah saya praktekkan Cukup kuat Sampai sekarang juga belum Rusak Kalau hanya menggunakan Lem tembak saja Itu jaraknya Dengan hitungan hari ya Cepat rusak Nah, seperti ini Ini kuat sekali ya Oke, ini sudah kering Kita tarik-tarik Ini sangat kuat sekali ya Teman-teman Jadi aman, oke Selanjutnya kita akan Coba Charge ya Ini adalah kepala charge Charger-nya ya Yang kapasitasnya 5,1V Kalau Charge Itu 9V Dan 2A Colokan saja Oh, ini saya memakai USB doktor ya Agar tahu Kualitasnya Kita reset dulu Oke, langkah selanjutnya Saya akan Colokan ke handphone ya Kita lihat Apakah akan Pas charging Atau tidak Kita coba Colokan ya Oke, mantap sekali Ini sudah pas charging Ya, teman-teman Dan Bisa kita lihat Voltasenya Juga naik Menjadi 9,22V Oke, terima kasih Yang sudah Klik video ini Jangan lupa Klik tombol subscribe Jika Video ini Bermanfaat Untuk kalian Jangan lupa Nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan Video-video Bermanfaat Lainnya Terima kasih Dan Wassalam Selamat menikmati Sampai jumpa